Baiklah para sahabatku menyambung video saya Buah jambu air di pot dengan Bek tatikir dan teknik sakdon Di saat Buahnya sudah mulai pengisian buah Terus bagaimana dengan bakal-bakal Bunga jambu air yang belum Sampai ke pengisian bakal buah Jadi bunga yang baru-baru muncul Jadi calon-calon bunga Saya juga akan memberikan sharing agar jelas Nantinya bisa membedakan antara Munculnya Calon-calon bunga setelah fase berbunga Dan ketika calon-calon bunga Akhirnya menjadi bakal-bakal buah Itu tentu perbedaan yang jelas di sini Walaupun ini hanya sekedar sharing Semoga ini bermanfaat Juga perawatannya calon bunga ini Agar tetap kuat dan rontok Dengan teknik vegetatif kir dan juga teknik sakdon Dan silakan sahabatku semua untuk Like, subscribe, comment, share Yang menyukai unggahan video saya Agus Wito Channel Salam semangat kawan ku Kita simak yuk Semoga saling memberi mampat Sedikit unggahan video yang panjang kawan Tentu banyak diantara kita itu tidak bisa membedakan Seperti ini baru muncul seperti dikatakan apa Walaupun jambu air saya mengatakan ini adalah calon bunga Jadi munculnya bunga Jadi calon bunga Nah ini adalah calon bunga Nanti kalau ini sudah besar Kemudian mekar Berarti bunga jambu air calon bunga Dan menjadi bunga yang sudah mekar Kemudian setelah fase bunga Rontok kemudian baru bakal buah Nah saya membedakannya seperti ini Semoga ini pun juga memberikan kemudahan Bagaimana kalau ini dikatakan bakal buah Tapi lebih baik kita mengatakan seperti ini Ada bakal bunga jambu air Tentu bakal bunga ini Untuk bertahan agar tetap menempel tidak rontok Berbeda sekali kita melakukan rawatan ketika Bakal-bakal bunga ini sudah menjadi bunga Dan sudah mulai dalam pengisian buah Nah ini bakal bunga kawan Tentu kita ingin Agar kita semuanya itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi Tentu faktor kelembapan ini yang paling penting Oleh sebab itu teknik rawatan vegetatif Vegetative care juga teknik shutdown yang telah normal Maksudnya full teknik shutdown seperti ini Sebab menjulur ke 180 derajat Nah vegetative care ini juga unsur kelembapan Yang memenuhi beberapa syarat air juga oksigen Nah kita agar maksimal menjadi buah nanti Kita sejak awal sejak dini kita bisa melakukan Seperti apa yang akan saya seringkan nanti Semoga bermanfaat Dan untuk sahabatku semua boleh melakukan apa saja Boleh menambah dan mengurangi Silahkan sesuaikan situasi dan kondisi di daerah sahabatku semuanya Untuk merawat mempunyai tanaman berakar punggang Berbuah tidak sulit walaupun dipot Di lantai satu seperti ini Semoga saling memberi maafat kalian Kita simak yuk bersama-sama Kita persiapkan alat-alatnya Beberapa hari yang lalu Kita telah melakukan sering Yaitu kita isi dengan kompos hijau daun Yang sekaligus hijau daun juga Bahan-bahan dari tumbuhan yang sudah lunak Yang telah dilebur oleh mikrobat tanah Akhirnya ada pupuk-pupuk Seperti pupuk kotoran hewan Yang terkandung di tabu lamput ini Sehingga tanaman itu terpenuhi zat hariannya Tanpa harus kita itu memupuk kandang Yang berasal dari kotoran lain Cukup kotoran dari hewan-hewan yang bersarang dipot Atau lebih jelasnya mikrobat tanah Mikrobat tanah ini sendiri yang akan memberikan kotorannya Sehingga harian yang diperlukan tanaman itu cukup Nah teknik ini kawan teori ini sangat penting Sebab kita mengingat di lahan tanah luas Di hutan-hutan itu Dimana pohon-pohon di hutan luas itu Banyak yang kering Banyak daun-daun kering itu akhirnya Juga memenuhi unsur hara yang diperlukan Di hutan-hutan luas, di tanah luas itu Sehingga tetap dalam generatif fase Dan vegetatif fase tetap normal Bahkan buah-buah liar di hutan-hutan tetap normal Tetapi kan kita bedakan kondisi Ketika kita merawat dan implementasikan Di lahan sempit dipot seperti ini Kita simak yuk Ini kita sudah perpenuhi Kompos-kompos dari tumbuh-tumbuhan Atau kayu-kayu laku Tetapi karena ini mengingat kawan ini Dalam fase generatif fase Baru memunculkan bunga Agar bunga tidak rotok Tentu faktor utama cukup air cukup matahari Tapi faktor kelembapan kawan itu sangat penting Oleh sehingga itu kompos-kompos daun-daun Atau kayu-kayu lapuk Kita pergunakan di sini Tapi juga Jangan salah ada beberapa hal yang penting Agar sejak dari awal Tanaman jambu air kita Walaupun dipot itu bisa besar Dan tetap bisa banyak Tentu unsur oksigen ini Ketika celah-celah oksigen ini Terpenuhi kawan Secara tidak langsung juga Air itu tidak bisa untuk menggenang terlalu lama Jadi oksigen lancar Itu air juga tidak tergenang terlalu lama Ini semuanya penting Kalau tergenang air terlalu lama Tentu buah-buahnya calon-calon bunga itu akan rontok Seperti ini kawan Kita lihat sama-sama Jadi kita robek seperti ini Ini boleh kita lakukan Hati-hati yang penting jangan merusak perakaran Nah ini membantu kelembatan Sebab terpenuhnya unsur oksigen Dengan seperti ini Saya selaku pengurah video Agus Wito Channel itu Meyakin calon bunga Akan menjadi calon buah Yang bagus Tetapi juga kita nanti Sesuaikan kondisinya Dimana alam kita Curah hujan Cuaca Iklim dan lain-lain Itu memang tidak kita prediksi Tidak bisa kita prediksi Contohnya seperti ini Ini kita buka Nah ini kita buka Beberapa teknik yang saya lakukan Nah setelah ini nanti kawan Kita juga Semoga ingat Atas apa yang saya sharingkan hari ini Setelah menjadi buah nanti Setelah fase Menuju fase awal Vegetatif kembali Setelah generatif fase berlangsung Ini akan kita perlebar Sehingga menjadi vegetatif keer Nah vegetatif keer Dalam masa yang sangat lama Waktu yang sangat lama Akan saya berikan contoh Seperti tanaman kedondong Kita sedikit memberikan Video untuk tanaman kedondong Yang sudah sukses Di dalam vegetatif keer Nah ini kawan Dalam tabu lampot Ada kedondong Ini adalah onggokan kedondong Dari pot yang kecil Pot yang besar Yang besar Jadi kita perbesar Kita perluas Dengan segala tekniknya Kita juga Teknik saya Kita menemukan Vegetatif keer Ini sangat bagus Dan ini dalam usia Hampir 11 tahun Oleh sebab itu Untuk Melakukan hal ini Semuanya agar Media tanam Terutama akar Menyekram erat Media tanam tanah Seperti ini Akhirnya akan Membutuhkan seperti ini Tapi kita sabar Untuk melakukannya Bahkan memberikan sampling Tidak banyak kawan Satu atau dua Tetapi semoga ini Memberi manfaat Ini contoh Vegetatif keer Pada tanaman kedondong Yang telah sukses Kita tata kembali Tidak apa-apa kawan Kita taruh Ini tujuannya Memicu kelembapan Sekitaran media Apalagi Banyak kompos Tumbahan hijau daun Jangan khawatir Nah kita boleh Melakukan ini Seperti kita tutup Seperti ini kawan Kita tutup Dengan tanaman Markisa Juga gak apa-apa Nah ini semata-mata Memicu kelembapan Jangan khawatir Kalau sudah Media Kompos Tumbahan hijau Kalau kita Taruh di atasnya Jangan khawatir Kalau ini Menjadikan ini Kerasan tidak kawan Sebab ini Tentu Mikrobat tanah Tetap bereaksi aktif Kita tanaman Kedondong juga Kita bisa menaruhnya Seperti ini Agar terpicu Kelembapan disini Ini maksud saya kawan Jadi untuk membentuk Teknik rawatan Vegetatif Sampai media nanti Ini masih kecil Media tempatnya Nanti kita bisa besar Akhirnya Menjadi onggokan akar Yang mencengkeram erat Media tanam Jadi kita harus sabar Tidak serta-merta Kita melakukannya Itu secara alami Terus Satu tahun selesai Dua tahun selesai Tidak kawan Waktunya akan sangat lama Sesuaikan Kondisi tanaman Kesehatan tanaman Juga kesuburan Bahkan Jenis tanaman itu sendiri Akan sangat mempengaruhi Dimana kita mempunyai Teknik-teknik itu Untuk berhasil Seperti ini Ini lembab Tentu akan lembab Nah kemudian Kompos-kompos Sembarang aja Kita taruh Yang penting Jaga sirkulasi udara Tetapi jangan lupa Banyak-banyak lah Jika sudah melakukan Seperti ini Menggunakan kompos-kompos Dibu daun Agar tanahnya Tidak terap Nah ini Terus kita lakukan Kita berusaha Juga celah-celah oksigen Bisa kita robek Sebab nanti Setelah Dalam Generatif asa Akan kita Perbesar Media atasnya Boleh Kita merobek Seperti ini Nah kita robek Ini semata-mata Celah oksigen Juga Tidak sirkulasi air Agar tidak mengendap Terima kasih telah Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati